Kita bertemu dengan Bapak Ahmad Mansur Surya Negara, pakar sejarah Islam. Dia lebih senang dipanggil dengan Pak Mansur. Kita akan minta sedikit Pak Mansur untuk bisa menyampaikan secara ringkas beberapa hal yang terkait dengan sejarah Bulan Sabit Merah secara keseluruhan. Walaupun forum ini adalah forumnya Bulan Bukit Merah Indonesia, Pak Mansur. Silahkan. Kita semuanya sekarang ini sedang dibaratkan dalam berpikir di dalam kesimpulan-simpul atau kelambangan. Sebenarnya kita harus mempunyai jati diri lambang bangsa ini. Karena kita semuanya kalau secara internasional kita itu ikut Barat. Kata internasional dimonopoli oleh dunia Barat pembenaran segalanya. Kita semuanya keindonesiaannya itu harus ada sebenarnya. Nah, keindonesiaan tentang lambang yang dimiliki oleh bangsa ini dari sejak dulu sampai sekarang ini maka lambang yang menjadi lambang suci, lambang yang dihormati itu adalah bukan palang merah. Tetapi adalah Bulan Sabit Merah. Kenapa? Kita semuanya sudah melihat orang tua-tua kita menggunakan kris sebagai satu lambang atau ciri keindonesiaan juga. Bahkan tidak hanya Indonesia, di Malaysia, Brunei, kris itu juga bukan peranan. Kris itu sebenarnya dari tangkainya. Dari tangkainya itu ada bulatan yang disitu disimpan permata. Lalu sarungnya itu berbentuk bulan juga. Lalu disebutnya di dalam bahasa yang semula yaitu disebutnya Kartika Sasi. Kartika itu bintang, Sasi itu bulan. Adapun kita menggunakan warna merah, sebenarnya baju Rasulullah itu yang sangat dihormati oleh para sahabat juga kalau Rasulullah sedang memakai baju itu, warnanya adalah merah. Lalu pendera yang dimiliki oleh Rasulullah juga Inna Allah Al-Zawal Yal-Arto. Aku ditunjukkan dunia, masa Rikaha-Rikaha. Aku ditunjukkan timur dan baratnya, aku diberikan warna sangat indah, Al-Akmar wal-Abyad. Merah putih. Jadi warna merah adalah warna Islami. Bukan terlepas daripada Islam. Tetapi justru yang menggunakan warna merah itu Rasul, tidak hanya Rasulullah, tetapi juga Nabi Adam menganggil istrinya Hawa, itu artinya merah. Nabi Muhammad memanggil istrinya juga Umairah, merah. Dan menganggil putrinya, itu Fatimah As-Zahra. Jadi warna merah bukan monopoli dari kolangan yang sekarang menampakkan diri dengan warna merah, tetapi sebenarnya merah itu ada lambang kehidupan. Dan kalau di Merdina ada dinamakan Makom Rasulullah kubahnya hijau, itu karena khudrun siya baka di dalam Al-Quran itu ada empat kali disebutkan itu busana hijau itu nanti sesudah di Jumil Akhir. Oleh karena itu warna hijau sebenarnya lebih tepat digunakan untuk lambang-lambang yang tidak terkaitkan dengan perjuangan kehidupan keduniaan ini. Oleh karena itu sangat tepat sekali kalau ada lambang bulan sabit merah. Karena bulan sabit merupakan lambang yang digunakan senjata orang tua-tua kita yaitu kris yang dinamakan kartika sasi. kartika bintang sasi bulan. Semoga dengan adanya bulan sabit merah Indonesia ini merupakan satu upaya itu bukan melepaskan diri dari kentri internasionalan merah palang merah tetapi adalah mencirikan palang merah Indonesia itu dengan lambangnya bulan sabit merah bukan sekali lagi untuk beda tetapi tidak eka tapi merupakan mineka tunggal eka kita bangkit dengan lambang ini adalah untuk memberikan ciri milik bangsa Indonesia itu adalah dengan senjata yang digunakan sejak dulu kala yaitu senjata kris yang mempunyai cirinya yaitu ada bintangnya disebutnya kartika ada sarungnya yang berbentuk bulan yang dinambahkan sasi kartika sasi itu adalah sama dengan bulan sabit merah semoga dengan tampilnya bulan sabit merah ini sekali lagi bukan ingin memisah tetapi untuk mengindonesiakan ciri Indonesia bukan kehilangan diri melambur ke dalam kembak palang merahan tetapi tidak mempunyai ciri keindonesiaan melan sabit merah Indonesia memang untuk Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih